Memasuki pekan kedua penerimaan CPNS sejak pengumuman resmi dari BNPAN RP Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara pekan lalu. Tahapan penerimaan CPNS 2018 kini memasuki pemberkasan. Situasi saat ini penerimaan CPNS di kubur raya hingga saat ini masih berjalan lancar. Panitia penerimaan CPNS kubur raya yang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sedang memeriksa kelengkapan berkas para pelamar. Kepala BKPSDM kubur raya Kusiadi mengungkapkan kuota yang diberikan untuk daerah kubur raya sebanyak 155 orang yang terdiri dari 3 formasi. Antaranya tenaga pendidik akan diisi sebanyak 91 orang, tenaga kesehatan 44 orang, dan tenaga teknis 26 orang. CPNS tahun 2018 pemerintah kubur raya diberikan formasi sebanyak 155 formasi. Untuk tenaga pendidikan atau guru sebanyak 91 formasi. Untuk tenaga kesehatan 40 formasi, dan untuk tenaga teknis kePU-an sebanyak 24 formasi. Yang sudah kita buka dari tanggal 26 awalnya sampai tanggal 10 Oktober, karena ada surat dari BKN diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Oktober. Sampai hari ini jumlah pelamar yang sudah masuk ke portal SSTN sebanyak 746 orang. Dari kubur raya, Irdensa melaporkan untuk Kalbar Online. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.